Pemirsa jelang lebaran Idul Fitri toko perhiasan ebas di kota Lubuk Lingkau, selatan ramai pembeli. Warga memburu perhiasan gelang dan cincin untuk dipakai saat hari raya Idul Fitri. Sejumlah warga membadati toko ebas di kawasan Pasar Inpres, Jalan Kalibantan, Kecepatan Lubuk Lingkau, Barat 2, kota Lubuk Lingkau. Selain menjual perhiasan, warga juga mencari perhiasan dengan modal terbaru di toko ini untuk dipakai saat hari raya Idul Fitri nanti. Pemilik toko emas mengatakan sejauh ini harga emas kadar 95% mengalami kenaikan. Dari harga Rp820.000 kini menjadi Rp880.000 per gram. Kalau harga emas sekarang berapa? Kurang lebih sekitar Rp880.000. Itu emas kadar 95%. Itu meningkat dari sebelumnya ya? Meningkat tinggi. Dari sebelumnya berapa? Cuma Rp820.000. Rp820.000. Sekarang kalau untuk Jalan Ramadan ini banyak yang beli atau banyak yang jual? Banyak yang jual. Oh banyak yang jual. Banyak yang jual. Apa kartunya Anda? Kebutuhan sehari-hari. Keraikan harga emas memicu warga mendatangi toko emas untuk menjual perhiasannya. Dikarenakan kebutuhan ekonomi untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari. Dari Lubuk, Ligau. Aprian Sekarib Ayus melaporkan. Tuan-tuan. 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 Tuan-tuan.